Hai bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sobat ketemu lagi dengan Dwi siswanto Oke sobat ini adalah jenis tanaman hias walisota mandarin ya ini termasuk tanaman atau bunga hias yang belum banyak orang ketahui ya atau belum banyak orang punya ya karena saya lihat-lihat emang di depan rumahnya belum pada punya Oke ya ini akan saya kembang biarkan karena anaknya sudah banyak Oke langsung saja ya nanti saya kembang biarkan nah ini tanaman walisota ini akan saya rubah menjadi empat ya Oke caranya seperti ini pertama-tama kita bongkar dulu kita bongkar dulu dikutuk-kutuk dipukul-pukul kemudian dikocok-kocok nah ditarik selepas jadikan kemudian kita cari selahnya tari selahnya ya selah antara anakan dan induknya ini kalau anakan dan induknya sudah ketahuan selahnya langsung kita belah-belah ya kita belah-belah diusahakan setiap belahan atau anaknya dikasih akar ya biar satu atau dua enggak masalah yang penting ada akarnya soalnya nanti untuk mencari makanan ya makanan di dalam tanah dikasih akarnya biarpun dicuek-cuek kayak gini ini enggak masalah yang penting ada akarnya Oke ini tadi baru satu kemudian ini yang kedua ini agak kecilan tapi enggak papa ini ada akarnya masih bisa tumbuh Oke ini yang ketiga nih ini yang ketiga nah ini yang ketiga kayaknya agak gedean ini mas Oh kalau sudah seperti ini ya langsung kita siapkan media tanamnya ya sobat ya ini saya menggunakan ember yang 10ribuan tiga laya di pinggir jalan ada banyak itu nah untuk media tanamnya sendiri saya menggunakan yang sudah jadi ya ini banyak ditemukan di toko-toko tanaman ya ini ini jadi bisa buat tanaman bisa buat buah intinya ini buat di pot ya kaya nutrisi kaya eh pokoknya kaya-kayaan lah kaya banyak sehingga nanti bisa tumbuh subur ya oke langsung saja kita masukkan ke dalam potnya kita masukkan kira-kira seperti ini ya segini nih ya sambil izah tanah tenet nah setelah sudah sempat seperti ini langsung kita tanamkan nih bagi akar yang terlalu kepanjangan bisa dipotong langsung saja ya Mas ya atau Mbak atau ya intinya sobat-sobat semua ya Nah kalau sudah dikira jadi langsung kita membuat cerok goekan cerok goekan eh cerok goekan ini lubang layan menggunakan lubang kemudian masukkan akar dan ditutup nih ditutup terus daun-daun yang tidak berguna atau sudah jelek bisa dibuang Hai agar tidak membebankan akar terlalu berat untuk menyangga makanan ya atau mencari makanan oke ditutup dengan tanah lagi sampai sekelilingnya kemudian ditanet-tenet ya dipadatkan untuk langkah yang kedua juga sama buatlah cerok goekan atau lubang kemudian ditutup-tutup seperti ini ya ini nutupnya sampai akar tidak kelihatan ya akar tidak kelihatan nih atau di bawah daun yang paling bawah itu ya Nah seperti ini nah oke setelah semuanya sudah jadi inilah dia cara pengembang biakan atau pembibitan atau mengembangkan layar tanaman wali sota Mandarin ini tanamannya sangat luar biasa ya sobat ya maksudnya mempesona lah ini di video aja pakai HP jelek aja sudah kelihatan bagus apalagi yang beneran itu ya coba aja dicari lah di sobat-sobat sendiri nyari namanya wali sota Mandarin atau Mandarin wali sota pasti sobat-sobat gitu lah pokoknya untuk penyiramannya Oh segera mungkin siram ya dengan menggunakan semprotan seperti ini dan untuk penyiramannya daun harus basah ya soalnya kalau daun tidak basah nanti dia kering dan untuk pembasaan daun ini fungsinya untuk merangsang akar merangsang akar untuk menyerap tanah apa sari-sari makanan di tanah oke ya seperti ini ini dia yang sudah jadi ya nah sangat cantikannya sobat ya ini dia ini adalah wali sota Mandarin kalau Mandarin ya jauh itu ya Oke sobat saya akhiri dulu ya atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati